Halo Sobat Edson, salam pintar! Bertemu lagi dengan Kavista, teman belajar, Ipa Kalian. Dalam video kali ini, kita akan belajar tentang perkembangan hidup hewan secara langsung dan metamorfosis. Tonton videonya sampai selesai ya! Sobat Edson, perkembangan hidup hewan dapat terjadi secara langsung dan juga metamorfosis. Dan itu terjadi pada sejumlah hewan sebagai tahap pertumbuhan dan perkembangan hidup. Apa ya beda antara keduanya? Oh iya, kamu pernah gak sih mendengar istilah metamorfosis? Mau tau lebih lanjut? Yuk kita belajar bersama! Jadi, perkembangan hidup hewan ini ada dua ya, ada secara langsung dan juga secara metamorfosis. Pertama, kita bahas terlebih dahulu perkembangan hidup hewan secara langsung. Oke, jadi perkembangan hidup hewan secara langsung artinya hewan ini tidak mengalami perubahan bentuk yang signifikan ya, namun hanya terjadi adanya pertambahan ukuran. Jadi, ukurannya bertambah besar. Kalau kita lihat nih di gambar dari telur, terus telurnya ada embryo dan menghasilkan anak ayam atau ayam muda. Ini ayam muda. Dan hingga menjadi ayam dewasa, ini tidak terjadi perubahan bentuk yang signifikan, hanya saja bertambah lebih besar. Contoh lainnya itu adalah serangga lepisma sakarina. Kita bahas lebih lanjut mengenai tahapan daur hidup pada ayam. Bagaimana? Oke, yang pertama, telur akan berkembang menjadi ayam muda. Oke, telur akan berkembang menjadi ayam muda. Yang memiliki struktur dan fungsi organ mirip dengan ayam dewasa. Ini ayam dewasa. Selama berkembang, ayam muda tidak mengalami banyak perubahan. Jadi, ayam muda tidak mengalami banyak perubahan. Tentunya, hanya mengalami pertambahan ukuran, sehingga menjadi lebih besar. Oke, kita lihat ya. Ternyata benar ya, dari ayam muda menjadi ayam yang dewasa, tidak ada perubahan struktur dan fungsi organ, melainkan hanya bertambah ukuran menjadi lebih besar. Oke. Contoh lainnya pada daur hidup serangga Lepisma Sakarina. Ini sangat terlihat jelas ya, bahwa dari hewan muda menuju ke hewan dewasa, terlihat adanya pertumbuhan, di mana ini ukurannya jadi lebih besar ya. Oke, terlihat sangat signifikan. Ukurannya bertambah. Ukurannya bertambah. Oke. Kemudian, bagaimana dengan metamorfosis? Kita bahas mengenai perkembangan hidup hewan secara metamorfosis. Jadi, dalam metamorfosis, adanya perkembangan pada hewan yang menyebabkan perubahan fisik dan juga struktur, di mana hewan muda memiliki struktur dan fungsi organ tubuh yang berbeda dengan hewan dewasa. Jadi, punya struktur fungsi organ yang berbeda. Semudian, hewan muda tersebut berkembang melalui tahap tertentu. Jadi, ada berbagai tahap hingga menjadi hewan dewasa. Oke. Perkembangan hewan yang demikian disebut dengan metamorfosis. Oke. Jadi, ini merupakan metamorfosis, di mana terjadi perkembangan hewan dengan berbagai tahap tertentu menjadi hewan dewasa. Oke. Nah, metamorfosis ini terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, tidak sempurna. Lalu, yang kedua, metamorfosis sempurna. Apa saja sih yang membedakan antara metamorfosis sempurna dan tidak sempurna? Jadi, ternyata perbedaannya ada di tahapan metamorfosis. Dan juga, hewan yang mengalami metamorfosis sempurna akan memiliki bentuk tubuh yang berbeda. Oke. Jadi, metamorfosis sempurna bentuk tubuhnya berbeda. Sedangkan, untuk yang tidak sempurna, bentuk tubuhnya mirip antara hewan muda dan juga hewan dewasa. Oke. Kita lihat ya. Ini yang bawah, tidak sempurna. Tidak sempurna. Dimana bentuknya mirip antara hewan muda hingga hewan dewasa ya. Kemudian, untuk yang metamorfosis sempurna, ini terjadi perbedaan yang cukup signifikan ya. Karena dia melalui berbagai tahap perkembangan hidup. Pertama, kita bahas terlebih dahulu mengenai metamorfosis tidak sempurna. Jadi, pada tahap metamorfosis tidak sempurna, hewan ini mengalami 3 tahap metamorfosis. Apa saja? Yang pertama, telur. Kemudian, nimfa hingga menjadi hewan yang dewasa. Jadi, telur akan berkembang menjadi hewan muda yang disebut nimfa. Kemudian, nimfa ini merupakan hewan muda yang mirip dengan hewan dewasa. Tetapi, ukurannya lebih kecil dibandingkan hewan yang dewasa ya. Selanjutnya, nimfa berkembang menjadi hewan dewasa. Oke, jadi dari telur menjadi nimfa atau hewan muda dan menjadi hewan dewasa. Hewan dewasa. Nah, ini contoh hewan metamorfosis tidak sempurna, yaitu pada kecoa. Coba kita lihat, dari telur kecoa menjadi anak kecoa atau yang disebut dengan nimfa dan menjadi kecoa dewasa. Oke, jadi siklusnya terus berlanjut ya. Dan ini tidak mengalami perubahan bentuk. Hanya terjadi ukuran yang berbeda ya, ukurannya bertambah besar. Kemudian, bagaimana dengan metamorfosis yang sempurna? Nah, coba kita lihat, di mana pada tahapan metamorfosis sempurna, ini terjadi di beberapa tahap perkembangan hidupnya. Jadi, pertama, telur akan berkembang menjadi larva. Larva ini memiliki struktur dan fungsi berbeda, di mana nantinya sangat berbeda dengan hewan yang dewasa ya. Oke, kemudian pada hewan tertentu, misalnya pada kupu-kupu dan juga lalat, larva itu nantinya berkembang menjadi pupa. Oke, oke. Jadi, dari telur ke larva, lalu ke pupa, selanjutnya pupa berkembang menjadi hewan dewasa. Dan contoh lainnya itu ada katak dan juga lalat, serta kupu-kupu. Oke, jadi dari telur menjadi larva, kemudian menjadi pupa, dan hewan dewasa. Hewan dewasa. Kemudian masuk ke contoh nih, metamorfosis sempurna pada katak yang pertama. Tahapannya seperti apa? Jadi, katak dewasa akan menghasilkan telur. Katak dewasa menghasilkan telur. Kemudian telur menetas menjadi berudu atau kecebong. Selanjutnya, berkembang menjadi berudu yang memiliki kaki. Kemudian, berudu tersebut berkembang menjadi berudu atau menjadi katak muda ya. Jadi, dari berudu yang berkaki menjadi katak muda, lalu ke katak dewasa. Begitupun selanjutnya. Jadi, dari katak dewasa bertelur, lalu telurnya berkembang menjadi berudu, dan kemudian menjadi berudu berkaki, kemudian bertumbuh menjadi katak muda, dan juga katak dewasa. Contoh yang kedua, metamorfosis sempurna pada kupu-kupu. Jadi, kupu-kupu akan menghasilkan telur. Kemudian, menetas menjadi larva atau ulat. Dan larva berkembang menjadi pupa atau kepompong. Jadi, berkembang menjadi kepompong. Selanjutnya, berkembang menjadi kupu-kupu, hingga menjadi kupu-kupu yang dewasa. Dan selanjutnya, seperti itu ya. Kemudian, metamorfosis sempurna pada lalat. Bagaimana kalau pada lalat? Jadi, pertama, lalat akan menghasilkan telur. Oke, lalat menghasilkan telur. Kemudian, menetas menjadi larva. Oke, ini larva, ada tiga tahapan larva. Oke, jadi larva berkembang kemudian menjadi pupa dan menjadi lalat yang dewasa. Gitu ya, Sobat Edson. Sobat Edson, tadi kita udah belajar nih tentang perkembangan hidup hewan secara langsung dan metamorfosis. Bagaimana? Sudah semakin paham bukan? Sampai bertemu di video selanjutnya ya. Salam pintar! Daaah!